dan tidak ada yang menekan tombol, mereka semua akan mati. Mereka bergegas mendekati boneka itu. Dalam sekejap mata, hanya tersisa dua orang yang masih hidup. Waktu terus berlalu. Pada saat yang genting ini, salah satu dari mereka yang memakai kacamata berlutut untuk menjadi tumpuan lompatan. Sun Takahata lalu melompat ke depan, dan berhasil menekan tombol di belakang boneka Daruma. Permainan pun berakhir, ketika mereka sedang merayakan kemenangannya. Teman Sun yang berkacamata itu tiba-tiba meledak, lalu mati. Ternyata, hanya yang menekan tombol yang bisa bertahan hidup. Hal ini terjadi di setiap kelas. Sun Takahata berlari keluar kelas, dan melihat Mike dari kelas sebelah. Mike juga menekan tombol dan bisa bertahan hidup. Mereka berdua mencoba menelpon polisi. Tapi, telepon mereka tidak ada sinyal. Setiap pintu keluar terkunci. Hanya ada satu cara. Mereka berlari ke lapangan basket. Aturan level ini tertulis di lantai. Lemparkan saja bel ke dalam ring yang ada di leher kucing, maka permainan selesai. Kemudian, lantai mulai bergetar. Maneki Neko Raksasa, boneka kucing pembawa keberuntungan dari Jepang, perlahan muncul dari dalam tanah. Teman-teman yang berada di lapangan basket panik dan kaku selama 5 detik. Tiba-tiba kepala kucing raksasa keluar dari lehernya. Lalu memakan siswa yang memakai kostum tikus. Semua siswa berlari ketakutan. Perburuan kucing dan tikus pun dimulai. Dalam 10 menit, mereka harus melemparkan bel ke dalam ring di leher kucing raksasa. Untuk mengakhiri permainan. Saat itu, seseorang yang mengaku mahir bermain basket. Dia mengambil bel itu. Lalu melemparkan bel itu ke leher kucing. Dia melemparkan bola dengan melompat setinggi-tingginya. Siswa-siswa lain sudah merasa putus asa. Permainan pun berlanjut. Kemudian Sun Takahata mengetahui bahwa kucing raksasa hanya memakan orang yang memakai kostum tikus. Jadi, mereka mulai melepaskan kostum mereka. Kucing berhenti menyerang. Mereka mulai menyalahkan pemimpin mereka. Karena sudah menyuruh mereka memakai kostum itu. Lalu kemudian, kucing raksasa menelan seorang gadis hidup-hidup. Ternyata, jika tidak ada tikus. Kucing raksasa itu juga bisa memakan orang. Ketika Sun Takahata melihat kucing raksasa yang akan memakan Mai. Dia tiba-tiba berteriak dengan keras untuk menarik perhatian kucing. Dia sudah memakai kostum kucing tanpa ada yang tahu kapan dia memakainya. Lalu Sun punya ide. Dia meminta teman-teman lain untuk naik ke punggung kucing raksasa. Punggung kucing raksasa itu. Secara tak terduga, ide ini berhasil. Mereka menggaruk punggung kucing raksasa sebentar. Dan berhasil membuatnya tertidur. Tapi sekarang, mereka harus melemparkan Bale. Untuk mengakhiri permainan. Tapi, ada masalah baru. Siapa yang akan melemparkan Bale itu? Bagaimana jika ini akan seperti level sebelumnya? Hanya yang melempar yang bisa bertahan? Jadi, mereka berkelahi untuk memperebutkan Bale. Rendahnya manusia pun terlihat. Ketika mereka sedang berkelahi, kucing raksasa pun terbangun karena keributan yang mereka buat. Sun memperhatikan bola basket yang sobek. Lalu, dia punya ide yang bagus. Dia meletakkan Bale di dalam bola basket dan menutupinya dengan pakaian. Saat berlari, dia dengan sengaja memperlihatkan bola basket yang ditutupi pakaian tersebut. Kucing raksasa pun tersenyum sombong. Lalu, Mike melempar bola basket palsu untuk menipu si kucing raksasa. Berharap, si kucing raksasa akan membuangnya. Sun pun mengambil kesempatan. Dia lalu lemparkan loncengnya. Sepertinya mereka akan menang. Tapi S.I.A.L. Lemparan Sun meleset. Di saat mereka merasa putus asa. Scene tiba-tiba muncul. Scene bergantung pada ring basket dengan tangan kirinya. Dan Scene memegang Bale tangan kanannya. Satu detik tersisa dan dia berhasil memasukkan Bale ke dalam ring basket. Permainan berakhir. Si kucing raksasa lalu mengumumkan nama-nama yang bertahan dalam level ini. Hanya Sun, Mike dan Scene yang bisa bertahan. Tapi, Scene selangkah lebih maju dan dia membunuh yang lain sementara kucing tidak punya kesempatan lagi untuk membunuh. Karena mereka tidak pantas menjadi anak Tuhan. Pada saat yang bersamaan, sebuah kubus raksasa muncul di angkasa. Bagian dalamnya terkunci. Setiap orang yang selamat. Akan dibawa ke level 3. Pada level 3. Ternyata, setiap orang yang bertahan dari 3 sekolah berbeda juga ada di sini. Mereka semua berkumpul di sini. Ping Lin menekan tombol start. Empat boneka kayu muncul dari pintu. Permainan ini disebut Jaget Bird. Dalam 10 detik, matamu akan ditutup dan kamu harus menebas nama boneka di belakangmu. Ping Lin sangat percaya diri. Dia orang pertama yang menutup mata. Keempat boneka mulai bernyanyi dan berputar. Ketika lagu berakhir, Ping Lin menyebutkan nama boneka di belakangmi. Tapi, dia salah menebak. Mata boneka memancarkan sinar dua laser. Ping Lin langsung pingsan. Dia terus membenturkan kepalanya ke lantai. Sampai mati. Tikima mendapatkan giliran berikutnya. Dia tidak mau bermain. Tapi, jika dia tidak bermain, dia akan langsung mati. Dia tidak punya pilihan lain selain bermain. Tebakan Tikima salah juga. Kalu boneka itu merusak Tikima. Meregangkan kedua belah kaki Tikima kedua sisi yang berbeda. Seperti itu. Lalu dia ditarik hingga tubuhnya terbelah dua. Sekarang giliran Mike. Tapi, Mike sangat ketakutan hingga tidak bisa berdiri. Lalu, Sun maju ke depan. Dia menggunakan ponselnya untuk merekam, lalu mencari tahu nama boneka yang ada di belakangnya. Permainan pun berakhir. Sun dan Mike mengambil kunci lalu keluar dari ruangan. Mereka melihat seorang sedang dikejar boneka. Ternyata, jika kamu tidak punya teman. Permainan akan tetap berlangsung. Mereka bertiga lalu berpegangan tangan. Dan boneka itu pun mundur. Tujuh orang yang selamat dibawa ke ruangan bersalju. Seekor beruang putih raksasa muncul dari langit. Babak ini sangat sederhana. Jika kamu katakan yang sebenarnya, maka kamu akan menang. Tapi, jika seseorang berbohong. Satu orang secara acak akan mati. Pertanyaan pertama, kamu suka makan apa? Mereka memberikan tujuh jawaban berbeda. Si beruang raksasa mengatakan bahwa ada satu orang yang berbohong. Mereka punya waktu dua menit untuk mengorbankan si pembohong. Atau si beruang raksasa akan memakan semua orang. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka mulai meragukan satu sama lain. Akhirnya mereka menuduh Curly berbohong. Si beruang raksasa lalu menginjak Curly. Permainan berlanjut. Pertanyaan kedua, Apakah kalian menyukai Sun? Dua laki-laki menjawab tidak. Dua gadis menjawab ya. Yang mengherankan. Sin menjawab iya. Si beruang raksasa mengumumkan bahwa ada satu lagi pembohong. Dan si beruang memerintahkan mereka. Untuk mengetahui siapa yang berbohong dalam waktu dua menit. Kali ini, Mike dituduh berbohong. Sun sadar bahwa si beruanglah yang berbohong. Sekarang, beruang raksasa telah berubah kembali ke bentuk aslinya. Dia ternyata adalah beruang hitam. Pada saat ini, hanya ada lima orang yang selamat. Kabut di mana-mana. Ketika kabut menghilang, mereka dibawa ke istana yang sudah terbengkalai. Apa yang akan terjadi saat semuanya masih kebingungan? Boneka khas Rusia keluar dari istana. Satu boneka. Dua boneka. Tiga boneka. Boneka khas Rusia ini mengumumkan aturan permainan selanjutnya. Di antara lima orang ada satu iblis. Empat orang harus bersembunyi saat iblis mencari mereka. Jika iblis menangkap tiga orang, maka dia akan menang. Lalu, mereka memutuskan siapa yang akan menjadi iblis. Lima tongkat keluar dari mulut boneka. Sin mengambil tongkat dengan tanda merah. Dia yang paling kuat di antara lima orang. Yang lain lalu kabur, tanpa membuang waktu. Sin menendang boneka. Untuk mendapatkan kaleng yang ada di atas. Saat kaleng berada di tempatnya, permainan pun dimulai. Dua orang telah berjalan jauh, berpikir mereka telah bersembunyi dengan cukup baik. Bersembunyi saja di sini sampai matahari terbenam dan kita akan menang. Tapi, Sin menemukan mereka. Di antara lima orang, Sin paling cocok jadi iblis. Lalu, Sin mengunci keduanya dalam penjara. Lalu mencari Mike dan Sun. Mike berlari ke bawah untuk menyerahkan dirinya. Untuk melindungi Sun. Karena iblis berhasil menangkap tiga orang. Jadi, Sin menang. Tapi, dia adalah seseorang yang perfeksionis. Dia memutuskan untuk mencari di mana Sun berada. Pada saat itu, Sun sedang memanjat ke atas benteng. Dia ingin menendang kaleng. Menurut aturannya, jika Sun menendang kaleng, mereka semua akan meledak. Dia ingin menyelamatkan teman-temannya juga. Pada detik-detik terakhir, Sun dan Sin menendang kaleng. Tapi, tidak terjadi ledakan. Matahari terbenam. Boneka pun muncul, mengumumkan bahwa Sin telah kalah. Hasilnya sangat mengejutkan mereka. Ternyata, ini hanyalah permainan yang sederhana. Tidak ada yang harus mati. Jadi, permainan pun berakhir. Untuk memuji mereka, boneka itu memberi mereka es loli. Mereka boleh pergi setelah mereka memakan ini. Tapi, setelah dimakan. Stik es krim Sun dan Sin tertulis kata, selamat. Dan stik es krim yang lain bertuliskan kata, mati. Ternyata, ini level terakhir dari permainan untuk bertahan hidup. Ketiganya tewas dengan tragis. Sun dan Sin akhirnya muncul di kubus. Mereka adalah pemenangnya. Menjadi anak-anak Tuhan. Pada saat itu, di belahan dunia lain. Dalang dibalik semua ini pun muncul. Apa artinya? Boneka itu pun berteriak. Tuhan.